Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada tulisan, cerita atau kisah yang tidak cocok dengan versi Anda. Sebelum melihat video ini terlebih dahulu silahkan subscribe, like and comment. Ketika saya menonton sebuah acara di televisi, saya hanya geleng-geleng kepala saja. Sudah zaman internet begini kok masih ada yang percaya dengan Nyiroro Kidul, Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan atau nama-nama lainnya yang maksudnya sama. Mulai dari artis, haji-hajah, sarjana dan banyaklah yang mempercayai keberadaan Nyiroro Kidul. Ya, percaya saja. Logikanya tidak pernah dipakai. Mereka yang percaya pun tidak bisa membuktikan. Merteka yang merasa pernah melihat pun tidak pernah mampu mengajarkan kepada orang lain tentang kemampuannya melihat Nyiroro Kidul. Bahkan ada yang mengaku aku anak angkatnya Nyiroro Kidul, mengaku kerabat atau relasinya dan pengakuan-pengakuan lainnya yang tidak pernah didukung bukti-bukti otentik, fakta yang rasional objektif. Cuma mengaku aku saja. Celakanya, banyak yang percaya mentah-mentah tanpa mampu menggunakan logikanya. Benar-benar tidak cerdas. Cerita tentang Nyiroro Kidul pun bermacam-macam. Versi Pajajaran, versi Yogyakarta, terdapat pula versi dari kalangan masyarakat Banten Kidul dan versi Babat Tanah Jawi, versi Keraton Surakarta, versi Banyuwangi dan versi-versi lainnya. Namanya pun berbeda-beda. Ada yang memberi nama Ratna Suwinda, nama lainnya Putri Kadita, Ratu Hayu, dan lain-lain. Apa iya? Satu orang punya nama bermacam-macam. Kesalahan logika pertama. Apa iya? Satu orang bisa berada di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ya di Banyuwangi, ya di Banten, ya di Yogyakarta, ya di Pajajaran. Kesalahan logika kedua, Nyiroro Kidul anaknya siapa? Ada yang mengatakan dia itu sebagai permaisuri dari Sultan Mataram, dimulai dengan Senopati dan berlanjut sampai sekarang. Ada yang mengatakan Nyiroro Kidul dulunya adalah seorang raja di Pajajaran yang bernama Raja Mudingsari memiliki putri bernama Ratna Suwinda. Sedangkan menurut versi Kraton Yogyakarta, Nyiroro Kidul sebenarnya adalah putra, anak dari seorang begawan bernama Abdi Waksageni. Ia berasal dari keluarga dengan dua bersaudara. Saudara kandungnya bernama Nawang Sari, sedangkan nama dia yang sesungguhnya tidak diketahui. Nyiroro Kidul merupakan putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri Kinasi dari Prabu Siliwangi, Nyiroro Kidul yang semula bernama Putri Kandita. Alkisah, Retnaning Dia Angin-Angin adalah saudara perempuan Prabu Banjaran Setai yang kemudian menikah dengan Raden Panji Sekartaji yang selanjutnya dinobatkan sebagai raja. Dari hasil perkawinannya, pada hari Selasa Kliwon lahirlah putri yang bernama Ratu Hayu. Kesalahan logika ketiga, terus, Nyiroro Kidul itu sebenarnya siapa dan anaknya siapa? Tidak jelas. Kesalahan logika keempat, diceritakan, semula Nyiroro Kidul dulunya berwajah buruk. Bisa cantik asal bertapa, nyebur ke Laut Selatan dan bersedia menjadi mahluk halus. Logikanya jelas keblinger. Mana ada wajah buruk tiba-tiba bisa berubah menjadi cantik hanya karena bertapa atau menceburkan diri ke Laut. Memangnya ajarannya agamanya siapa? Apa ada manusia bisa berubah menjadi mahluk halus? Tidak ada. Kesalahan logika kelima, manusia? Mahluk halus ataukah cuma mitos? Legenda. Nyiroro Kidul manusia. Mungkinkah manusia bisa hidup di laut hingga ratusan tahun? Tidak ada agama yang mengajarkan demikian. Mungkinkah manusia yang meninggal bisa berubah menjadi mahluk halus? Tidak ada. Manusia yang sudah meninggal ada di dimensi yang berbeda. Tuhan menciptakan manusia dan mahluk halus dan tidak menciptakan manusia yang bisa berubah menjadi mahluk halus. Kalau ada penampakan mirip kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka itu adalah perbuatan mahluk halus yang menyamar sebagai kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Kesalahan logika keenam. Jadi, bisa ditarik kesimpulan tidak mungkin Nyiroro Kidul yang semula manusia bisa berubah menjadi mahluk halus. Tidak ada agama yang mengajarkan demikian. Kesalahan logika ketujuh. Kok ada kamar-kamar hotel yang konon khusus untuk Nyiroro Kidul? Iya iyalah, kalau soal percaya mitos itu ada di negara mana saja. Ada yang takut angka 13. Ada yang tidak buka usaha tiap selasa. Dari percaya yang salah maka menjelma menjadi keyakinan, yang salah dan menjadi sugesti yang kuat sehingga kamar-kamar tertentu di hotel dihubung-hubungkan dengan Nyiroro Kidul. Padahal, mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah maupun rasional. Kesalahan logika kedelapan. Ada kepercayaan, kalau ke pantai selatan tidak boleh memakai baju hijau, karena bisa diseret ombak dan akan dijadikan tentaranya atau budaknya Nyiroro Kidul. Logikanya, tidak boleh memakai baju hijau, biru karena jika terseret ombak laut sulit mencarinya karena warna baju hijau, biru hampir sama dengan warna air laut. Kesalahan logika kesembilan. Banyak orang mengaku pernah melihat Nyiroro Kidul, bisa melukis Nyiroro Kidul, pernah berbicara dengan Nyiroro Kidul. Bahkan ada yang mengaku ada relasi dengan Nyiroro Kidul. Dan jangan heran kalau ada yang mengaku sebagai anak angkatnya Nyiroro Kidul. Tidak aneh, orang yang mengaku sebagai nabi juga ada, kok. Ini bidangnya psikologi. Mereka semuanya kan hanya bermodalkan pengalamannya sendiri, hanya berdasar bicara saja, dan tidak pernah mampu membuktikannya secara nyata. Banyak orang yang mengalami ilusi, delusi maupun halusinasi ataupun sugesti tanpa disadarinya sehingga apa yang tidak terjadi seolah-olah terjadi atau sesuatu yang terjadi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah ada. Kesalahan logika kesepuluh. Jin, setan, mahluk halus memang ada. Ya, memang ada. Tetapi kalau mahluk halus dijadikan mitos legenda, maka cerita itu seolah-olah benar-benar ada dan pernah ada. Padahal, tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikannya. Jangankan mitos legenda, saya penulis artikel ini, sering membuat cerpen atau novel yang dianggap benar-benar terjadi, padahal semua itu hanya merupakan cerita fiktif. Kesalahan logika kesebelas. Ada kepercayaan, siapa yang melikis Nyiroro Kidul tetapi tidak sesuai wajah asli Nyiroro Kidul, dia akan meninggal. Iya, si beberapa pelukis meninggal. Tetapi, meninggalnya karena sakit. Sementara, pelukis Nyiroro Kidul yang tidak meninggal juga banyak. Kesalahan logika kedua belas. Juga ada kepercayaan, supaya Nyiroro Kidul tidak marah, maka pada saat-saat tertentu perlu diadakan ritual di pantai selatan, antara lain ada yang memberikan sesaji berupa binatang, bunga dan lain-lain. Jelas, ini menyalahi logika agama apapun. Acara-acara ritual seperti itu hanya merupakan budaya-budaya simbolis berbasiskan kesalahan berlogika. Peristiwa alam bisa melahirkan mitos atau legenda. Zaman dulu, setiap kejadian alam selalu menginspirasikan masyarakatnya untuk membuat cerita yang akhirnya menjadi mitos ataupun legenda. Maklum, zaman dulu cara berlogika masyarakatnya masih sederhana. Bahkan bisa jadi, agama pun zaman dulu belum dikenal. Syirik, cerita-cerita fiktif, mitos atau legenda yang berhubungan dengan makhluk halus, kekuatan supranatural dan semacamnya jika diyakini 100% bisa mengurangi derajat keyakinannya terhadap agama akan tergerus. Bahkan cenderung bersikap syirik. Ya percaya Tuhan, ya percaya terhadap sebuah kekuatan supranatural yang diyakini 100%. Perlunya belajar ilmu logika secara sempurna. Orang yang percaya begitu saja. Percaya mentah-mentah bahwa Nyiroro Kidul itu ada. Pada umumnya ilmu logikanya lemah. Tidak mampu menganalisa secara jernih. Sehingga jika ada orang yang membantah keberadaan Nyiroro Kidul, akan dianggap bodoh dan dianggap musuhnya. Mereka lebih percaya Nyiroro Kidul daripada agamanya masing-masing. Logika yang benar. Tsunami Pantai Selatan. Semua para ahli geologi tentu tahu bahwa Pantai Selatan rawan tsunami besar yang terjadi ratusan tahun. Bisa jadi? Munculnya mitos. Legenda Nyiroro Kidul adalah dibuat pasca terjadinya tsunami besar beberapa ratus tahun yang lalu yang terjadi di Pantai Selatan. Tsunami yang dahsyat itulah yang memberi inspirasi tentang adanya mahluk halus yang mempunyai kekuatan dahsyat. Menguasai laut. Banyak pasukannya. Dan selanjutnya cerita dari mulut ke mulut bisa ditambahi. Bisa dikurangi dan bisa direkayasa ataupun dimodifikasi. Saran. Kembalikan semua hal ke ilmu agama yang sempurna dan ilmu logika yang sempurna. Dikutip dari tulisan. Haryanto Imada. Pengamat Perilaku Pemikiran. Eksma Fakultas Filsafat UGM. Walahualam Bisowab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila tulisan ini tidak sesuai versi lainnya. Penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.